Sebanyak 125 kelompok kesenian di Kabupaten Temanggung mendapat bantuan dari Pemkap Kabupaten Temanggung berupa dana hibah senilai 4 miliar rupiah yang berasal dari anggaran perubahan APBD tahun 2023. Penyerahan secara simbolis bantuan dana hibah dilakukan di Gedung Sasana Budaya pada Sabtu malam kemarin yang diserahkan oleh staf ahli Bupati, Edi Cahyadi beserta asisten Bupati, Manda, Kartiko dan juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Hendra Sumariana. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Hendra Sumariana ada sebanyak 125 kelompok kesenian yang diberikan bantuan dana hibah dengan total senilai 4 miliar rupiah. Nantinya masing-masing kelompok kesenian akan mendapat bantuan uang dengan jumlah bervariasi. Bantuan dana hibah ini berasal dari anggaran perubahan tahun 2023 dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kelompok kesenian dan juga untuk memajukan kebudayaan di Temanggung yang juga bagian untuk meningkatkan sektor pariwisata. Tujuan bantuan hibah kebudayaan ini Bapak Ibu Iswaya, saya lakukan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kegiatan kebudayaan, dengan tujuannya adalah sekali lagi untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten Temanggung. Ini bentuk perhatian kita, jadi saya terima kasih juga pada Bapak Setuan, bentuk perhatian kita bagaimana pemerintah kabupaten bersama dengan mengagal legislatif, bersama-sama untuk berusaha bersama dalam rangka pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain pemberian dana hibah ke kelompok kesenian, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk kelayakan gedung sasana budaya dengan pementasan berbagai macam jenis kesenian di antaranya band dan kesenian tradisional lainnya. Dian Setiawan, Temanggung TV